Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti akan bertemu dengan Kapolri Jenderalist Yosigit Prabowo untuk membahas kasus yang menjerat Supriyani, guru honorer di SD Negeri 4 Baito Kabupaten Konewe Selatan, Sulawesi Tenggara. Mukti juga berencana membicarakan persoalan-persoalan kekerasan yang melibatkan pelajar dan persoalan pembinaan karakter dengan Kapolri. Kasus Bu Supriyani itu, dan itu bukan hanya beliau ya, kasus yang seperti itu kan juga terjadi di tempat lain, karena itu kami ingin menyelesaikannya dari hulu, menyelesaikan dari hulu, dan kami sudah komunikasi non-formal dengan Pak Kapolri terkait dengan persoalan ini, dan insya Allah dalam minggu-minggu ini kalau waktunya cocok, kami akan bertemu Silaturofim dengan Kapolri, membicarakan persoalan-persoalan kekerasan yang ada di kalangan pelajar, dan juga persoalan yang berkaitan dengan lagi-lagi pembinaan karakter, tapi penyelesaiannya dari hulunya, kalau kasuistik terus itu kan mesti akan terus-terus-menerus terjadi. Dan ini memang menjadi tantang kita bersama-sama, karena tadi juga Gus Yahya menyampaikan bahwa penguatan pendidikan karakter dan penanganan masalah ini juga bisa dilakukan dengan pendidikan berbasis komunitas. Di sekolah diajari baik-baik, di masyarakatnya tidak didukung. Sehingga kalau masyarakatnya itu juga mendukung, dan NU juga punya program-program, tadi disampaikan Gus Yahya sangat kuat dalam bidang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.